Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Taspen Nonaktif, Antonius NS Kosasi, terkait kasus dugaan korupsi investasi fiktif alias bodong di PT Taspen sekitar 9 jam. Kosasi menjalani pemeriksaan dari pukul 11 pagi hingga pukul 8 malam di Gedung Merah Putih KPK. Dia enggan bicara saat ditanya awak media seputar pemeriksaan dirinya dan statusnya yang telah jadi tersangka. KPK diketahui tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi investasi fiktif yang dilakukan PT Taspen pada tahun anggaran 2019 dengan melibatkan perusahaan lainnya. Dua orang dicegah untuk berpergian dan tujuh lokasi telah dikeledah KPK. Dalam kasus ini negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Bapak itu 1 triliun buat apa aja Pak?